Halo, co-friends. Pada soal ini, diketahui bahwa Lenny mengerjakan 15 soal IPA ya. Nah, Lenny dapat mengerjakan 1 soalnya itu selama 2 menit. Jika Lenny memulai mengerjakan pukul 8 lebih 10, maka ia akan selesai pada pukul berapa ya. Nah, yuk kita kerjakan bersama-sama ya. Di sini, untuk total waktu mengerjakannya, berarti bisa kita cari ya, co-friends. Soalnya ada 15, waktu setiap 1 soalnya itu 2 menit. Maka, total waktu yang dibutuhkan Lenny untuk mengerjakan soal IPA, itu adalah banyak soal dikalikan waktu pengerjaannya ya. Yaitu kita tulis banyak soalnya ada 15, kita kalikan dengan waktu pengerjaan tiap soalnya. Yaitu adalah 2 menit. Nah, sekarang tinggal kita kalikan nih, co-friends. 15 dikali 2 ya. Kita bisa gunakan perkalian bersusun nih, kalau kalian belum hafal. Jadi, 2 dikalikan 5, kita kalikan dulu ya. Nah, tentu mudah kan kalau 2 kali 5? Ya, yaitu adalah 10. Kita tulis 0, masih menyimpan 1 sebagai puluhannya. Kemudian, kita kalikan 2 dengan 1. Kita peroleh 2 ya, co-friends. Kemudian, tadi masih menyimpan 1. Berarti kita tambahkan. Sehingga kita peroleh 3. Nah, ini merupakan hasilnya nih. yaitu 30 satuannya tentu adalah menit. Wah, kita sudah ketemu nih, co-friends. Untuk total waktu yang dibutuhkan Lenny, mengerjakan soalnya. Sekarang, total waktunya kan 30 menit. Berarti tinggal kita tambahkan ke waktu mulainya. Nah, waktu mulainya kan 8 lebih 10 nih, co-friends. Sehingga 8 itu adalah satuan jam, dan 10 adalah satuan menit. Dengan kata lain, 8-nya itu berarti di jam, dan 10-nya di menit ya. Nah, kita tambah yaitu dengan waktu pengerjakannya, 30 menit. Berarti kita tulis di satuan menit ya, co-friends. Sedangkan jamnya di sini berarti adalah 0. Nah, kita tambah seperti biasa. Sehingga kita peroleh. 0 tambah 0 di sini 0. 1 tambah 3 adalah 4. Kemudian, karena ini 0, tinggal kita tambah 8. Ya, tentunya tetap 8 ya, co-friends. Dan kita ketemu nih. Berarti selesainya, jamnya jam 8 menitnya, lebihnya 40 menit. Nah, kita tulis di sini, yaitu 08.40. Yeay, akhirnya kita berhasil ya, co-friends, untuk menyelesaikan soalnya. Semoga belajar terus ya.